Mas betah nggak di Merauke? Ya kan, berumah bakal lesa meskipun, berarti betah sekali. Iya, iya. Di sini sama keluarga? Iya. Hai, halo semua. Balik lagi bersama saya, Lely Kustiarini. Nah, di video kali ini saya mau ngajakin kalian untuk jalan-jalan di Bandara Mopa Merauke. Di sana itu ada wisata kuliner, banyak sekali jajanan-jajanan seperti cilok dan sebagainya. Buat kalian yang penasaran, jangan lupa untuk like and subscribe dulu ya, teman-teman. Let's go! Dara Mopa Merauke ini salah satu tempat hiburan masyarakat kota Merauke. Di sana itu banyak orang berkumpul bersama teman-teman, keluarga, atau dengan gebetan-gebetan mereka. Ini juga biasanya tempat orang berolahraga, lari-lari sore. Ada juga yang bersepeda. Jadi, di sini itu tempat hiburan juga untuk masyarakat Merauke. Wow, ada cilok kesukaanku, guys. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itu saja nggak ada campuran lain? Campuran cuma bubuk-bubu saja. Oh, tapi bisa crispy nih ya, kayak gini. Kayak ayam Kentucky, guys. Kayak daging ayam, guys. Oh, ciloknya daging ayam. Nggak ada campuran... Campuran tahu mentah. Tahu mentah. Sama tepung kanji. Sama tepung ya, tentunya. Tepung kanji. Jadi, di sini tuh ada saus. Ini saus kacang. Saus campur kacang. Saus campur kacang sama saus tomat ya, mas? Iya. Favoritnya yang mana ya di sini? Nah, di sini rekan-rekan aku suka pakai kacang, mbak. Pakai kacang yang paling enak. Kacang tuh pedas nggak? Pedas. Pedas ya? Oke, guys. Udah jadi pesanan kita. Nah, tadi aku pesen. Tadi aku pesen tuh 20, tapi masih kurang. Saking antrinya, aku cuma dapat sekitar 15-an. Di sana tuh antri banget, guys. Masih kurang, jadi nanti bungkus aja. Nah, ini yang originalnya. Aku belum campur. Kalau yang ini, yang sausnya. Aku pakai saus kacang. Kita cobain yang originalnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pangas. He? He? ciloknya enak banget guys ini ciloknya itu kata si mas yang tadi pakai daging ayam dicampur dengan tahu terus dicampur dengan tepung kanji rasanya lembut terus crispy diluarnya tuh garing di dalamnya lembut kita pakai sausnya coba rempong ya guys aku makannya gini enggak ada meja soalnya disini sekarang itu udah mau maghrib tadi aku datangnya sore sekitaran jam setengah empat eh setengah lima sekarang udah mau maghrib udah mau malam jadi kita makan cepet-cepet terus pulang solap kita makan yang yang ada sausnya hai 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 enak tau stok kacangnya kata masnya itu saus tomat dicampur dengan kacang tanah terus tadi juga dicampur dengan kecap rasanya perpaduannya tuh ada pedas-pedasnya kayaknya dipakein cabe deh kalau kalian nggak doyan pedas kalian bisa pesen yang saus tomat kalau aku pribadi sih sukanya yang original tapi ini kita coba in makan yang pakai saus lagi Hai enak Hai lihat teman-teman di belakang karena ada sunset bagus ya karena posisi sekarang itu jam jam 6 ya jadi sudah mau maghrib indah banget ada sunset ada lampu-lampu yang baru nyala disini tuh emang juga tempat tongkrongan anak muda-mudi dari kalangan orang tua sampai anak kecil terus disini juga banyak orang jualan cilok kayak cilok goreng cilok rebus cilok bakar juga ada loh teman-teman tapi kali ini aku makan yang cilok crispy dulu ini favorit aku banget aku sukanya tuh makan yang original gurihnya pas enggak keasinan enak banget cemilan buat tongkrongan harganya pun murah ya guys cuman satu tusuk ini cuma seribu rupiah kita udah bisa nongkrong dan makan enak kalau kalian yang ada di Merauke mau nyari cilok crispy ada di bandara ya teman-teman jadi dulu tuh manggalnya pernah di pantai lampu satu Merauke tapi katanya si mas dia udah nggak jual di pantai lampu satu merauke lagi dia manggalnya itu di bandara di emperan-emperan bandara ini ya kata si masnya sepupunya ada juga yang jualan cilok crispy ini cuman aku nggak tahu tempat manggalnya dimana kalian dengerin ya crispy nya kedengeran enggak kedengeran enggak aku lebih suka yang originalnya crispy nya tuh nggak keras ya kan biasanya ada tuh yang crispy tapi agak keras gitu agak garing banget kan ini enggak dia crispy nya itu lembut dan ketika gigit di pentalnya lembut banget teman-teman sekarang ini sudah maghrib dan sudah waktunya pulang sholat sudah malam terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti vlog aku hari ini jangan lupa like comment and subscribe ya teman-teman oke gas guys you